nih aku bikin apa namanya sifon cake pandan temen-temen kalau di sini cake itu makin manis makin laris gitu teman-teman pasti penasaran ini kenapa Mbak Nana nggak bikin video cari rumahnya Alhamdulillah kita udah dapet rumah teman-teman Hai semua apa kabar semoga kalian semua baik dan saya selalu dimanapun kalian berada kembali lagi di video aku hari ini teman-teman akhirnya aku bikin video lagi tapi hari ini aku nggak mau ngapa-ngapain teman-teman nah hari ini videonya aku mau ngajak teman-teman sarapan bareng aku nih aku bikin apa namanya sifon cake pandan temen-temen nggak tahu kemalen kurang liburan tiba-tiba kepingin banget makan ini sifon cake pandan ini ini originalnya dari Malaysia kan ya pandan cake ini Hai dan kemarin aku coba bikin nekat bikin ini pertama kali aku bikin pandan cake temen-temen dan not too bad tapi karena aku nggak punya cetakan apa namanya sifon cake itu jadi aku pakai cetakan seadanya hasilnya kurang begitu maksimal tapi rasanya tuh udah enak ada guri-gurinya santan kayak gitu dan tidak terlalu manis kalau bikin cake sendiri rasanya bisa disesuaikan dengan lidah kita ya kalau nggak terlalu enggak suka manis gulanya bisa dikurangin tapi kalau udah beli di toko gitu manis banget aku tuh kurang suka manis temen-temen jadi kurang suka kalau beli cake di luar gitu yang super super manis apalagi kalau disini ya kalau disini cake itu makin manis makin laris gitu sedangkan aduh maaf ini batuk-batuk akhir-akhir ini aku jarang bikin video temen-temen enggak tahu ya aku kurang begitu fit gitu kalau kebanyakan lihat kamera ngedit gitu aku sering apa namanya sirang kelingan kayak gitu loh temen-temen ngedit kan butuh waktu lama ya jadi kita harus mantengin video mantengin HP kayak gitu berjajam kadang kita nggak terasa itu bikin aku kelingan kayak nggak tahu terus sampai muntah-muntah juga aku nggak tahu kenapa kayak gitu kayaknya apa ini ya kayak hampir kayak gejala-gejala vertigo gitu tapi selama ini aku nggak pernah kayak gitu aku kemarin udah konsultasi sama dokter terus nanti mau booking appointment mau cek darah ya mau periksa darah mau periksa lebih lanjut lagi tuh kenapa kok bisa kayak gitu ya ini akhir-akhir ini sering capek sering kelingan kayak gitu apalagi kalau aku pas datang bulan sering pusing-pusing kayak gitu padahal darahku normal ya aku pikir itu darah rendah tapi ternyata darahku aku cek itu normal jadi aku mending ke dokter mau periksa darah mau tahu lebih lanjut tuh kenapa kayak gitu nah oke temen-temen teman-teman pasti penasaran ini kenapa Mbak Nana nggak bikin video cari rumahnya Iya teman-teman maaf aku nggak bikin video kemarin cari-cari rumahnya ya Pak suami kurang suka gitu teman-teman aku bikin video kemarin waktu lihat-lihat rumah jadi ya kita cuma ambil foto-foto aja kita cuma ambil foto-foto aja ya Alhamdulillah kita udah dapet rumah teman-teman terima kasih doanya untuk semua teman-teman ya kita udah dapet rumah mungkin nggak lama lagi kita juga akan pindahan kita sempat melihat beberapa rumah dan akhirnya ada yang cocok kita dari yang rumah baru kayak developer baru kayak gitu di sana tuh banyak di area sana tuh masih banyak teman-teman kayak di sana itu kayak growing area gimana ya kayak kota rumah yang lagi berkembang kayak gitu jadi banyak banget apa namanya itu rumah-rumah properti yang baru dibangun yang baru jadi yang masih mau dibangun tuh banyak banget di sana jadi kita juga lihat sempat lihat beberapa yang baru jadi ternyata kita kurang suka kurang srek ya nggak tahu kalau cari rumah itu aku tuh pengen ngerasain di dalamnya itu aku kalau pak suami bisa ya kalau cari rumah lewat internet aja bisa pak suami tanpa harus lihat kalau aku tuh harus lihat nggak harus bagus nggak harus besar harus ada feelingnya kalau aku kalau aku tuh ya kali cari rumah karena kita udah keseringan banget pindah ya kita hidup di Hongkong aja pindah saya udah beberapa kali jadi tiap kali cari rumah itu bukan karena itu rumahnya bagus baru dibangun baru ini nggak tahu kalau nggak ada feeling aku ya nggak jadi kita ambil gitu ya kadang rumah kecil tapi kalau kita feelingnya disitu homey kayak gitu kita merasa nyaman ya ya udah kita ambil gitu ini kita dapat rumah kebetulan deket rumah saudara kita rumah yang baru rumah yang baru jadi kita kurang suka ya nggak tahu area nya agak jauh dari sekolahan pertokohan kok mana-mana tuh kurang konfinien gitu jadi kita nggak ngambil itu terus di area satu kayak sekolahnya tuh cuma satu supermarket cuma satu kemana-mana jauh ya rumahnya bagus baru jadi terus kayak kita siap menempati tapi ya itu temen-temen setelah kita pikir-pikir kita kurang 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 serg aja disitu ya sekolahnya aku kurang suka terus supermarketnya disitu cuma satu aja di sekitar situ ya kita bisa driving ya kita bisa keluar dari area situ untuk belanja tapi kalau pas yang arjen-arjen kayak gitu ya mau beli susu roti kayak gitu kalau terlalu jauh juga kalau nggak ada toko yang deket gitu kita juga susah nanti terus lagi sekolahan sekolahan disitu cuma satu aja yang deket dan aku pun kurang serg itu sekolahan baru juga jadi kalau kayak belum punya rating gitu ya sekolahnya terus itu ada tiga rumah baru yang kita lihat aku nggak serak semua temen-temen terus ini malah yang kita nemu ini yang kita nggak janjian sama agent ya kebetulan ada rumah dijual deket saudara kita nah kita iseng-iseng aja lihat gitu ternyata kita cocok rumahnya nggak begitu besar temen-temen nggak begitu besar cuma tiga kamar cukup untuk kamar kita aku sama pak suami kamarnya si jos sama kantornya pak suami karena pak suami kerja dari rumah jadi dia harus punya kantor di rumah udah itu aja rumahnya nggak begitu besar ya cukuplah untuk kita bertiga kita nggak kita nggak cari rumah yang besar-besar karena apa karena kita nggak tahu berapa lama kita pengen tinggal di Inggris temen-temen ya sebenarnya pak suami ngajakin pindah ke Indonesia tapi aku masih memberatin ini apa sekolah pendidikan si jos karena di Indonesia cari sekolah internasional nggak gampang kalau nggak di kota gede ya kan sedangkan pak suami pengen nggak kurang suka tinggal di kota besar tadi ya gimana nggak balance jadi yaudahlah kita disini dulu sementara ini kita tinggal di Inggris dulu biar si josnya merasakan pendidikan disini dulu gitu ya nanti kalau urusan pindah ke negara lain kita atur nanti terus itu area aku suka areanya deket masih masih banyak kebun-kebun gitu masih banyak apa namanya ladang-ladang ya di sekitarnya terus kemana-mana nggak jauh ke ada beberapa supermarket yang deket rumah juga ada beberapa sekolahan yang deket sekolah-sekolahan bagus deket rumah juga itu cukup konvinen rumahnya terus aku deket saudara juga disitu jadi kalau ada apa-apa enak ya ya kita nggak tahu lah nanti kedepannya pokoknya aku nyaman aja disitu aku suka areanya rumahnya sekalipun nggak besar nggak bagus terus tapi aku suka kita suka Pak suami mah terserah aku kalau aku udah nyarasa nyaman ya udah diiyain gitu ya kalau aku bilang sekali Pak suami suka rumah yang baru kemarin jadi karena prosesnya gampang ya karena prosesnya gampang kita bisa langsung pindahan dalam dua minggu terus apa namanya ya prosesnya lebih gampang gitu nggak 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 ribet jadi Pak suami suka itu karena Pak suami nggak suka ribet orangnya makanya makanya dia suka tapi aku kurang serang ya udah dia ngalah itu rumah bekas orang gitu nanti mungkin beberapa hari ke depan kita udah dapet kuncinya jadi kita mau renovasi sedikit rumahnya terus ya kita siap pindah terus kita harus pindahin sekolahnya joss juga eh pindahin segalanya terus ya udah doain aja semua urusan lancar teman-teman dan kita cepat pindahan pokoknya nanti insya Allah ya aku update terus kita pindahan rumah ini nah untuk saat ini aku nggak banyak bikin video teman-teman karena aku tuh kurang fit gitu ya badan terus banyak urusan ini itu gitu eh jadi aku kurangin bikin video bikin videonya gampang ya tapi ngeditnya aku yang struggling banget apa namanya aku nggak bisa lama-lama ada di screen kayak gitu nggak bisa aku udah kayak keliangan gitu teman-teman ini nanti aku mau check up pengen tahu kenapa kayak gitu doain aja semua baik-baik saja ya teman-teman Nah itu aja update aku untuk rumah barunya teman-teman dan maaf banget aku nggak bikin video untuk ini rumahnya nanti aja nanti deh kalau kita udah urusannya udah agak berkurang gitu aku bikin video update rumahnya tapi ini rumahnya kita masih mau apa namanya ada yang mau kita benahin sedikit gitu ya sebelum kita pindahan karena itu rumahnya dekat saudara kita mungkin nanti kita beberapa hari tinggal di rumah saudara dulu sambil nunggu pemasangan internet ngecek air listrik ini itu pokoknya banyak banget yang diurus disini teman-teman nggak segampang beli rumah di Indonesia disini tuh ternyata dan harus harus nurut aturan disini tuh apa-apa harus nurut aturan kalau enggak ya itu kita kena sanksi kalau di Indonesia mah orang bikin aturan sendiri nggak apa-apa oke lah teman-teman itu tadi update aku untuk rumah barunya semoga ini nanti urusannya cepat selesai dan kita cepat pindah oke nah ini aku mau sarapan hari ini sarapannya sampai aku cuwil-cubil nggak dimakan kebanyakan ngomong nah oke ini aku mau makan ini kalau udah makan ini nggak berhenti nggak bisa berhenti ini 3 potong ini nggak ada apa-apanya kemarin karena ini cuma berbahan telur dan sedikit tepung dan sedikit gula aja ya jadi kayak ringan banget sekalipun makan 4-5 potong nggak kerasa nggak kenyang si Josh nya pun suka ini kemarin ini lumayan lah ya nantilah aku beli ini cetakan si 4 cake yang bener-bener ini pertama kali aku bikin cake pandan teman-teman dan rasanya lumayan enak cuma cetakannya yang ini aku karena aku nggak punya cetakan khusus jadi jadi aku pakai cetakan seadanya tapi hasilnya nggak jelek-jelek aman Bismillahirrahmanirrahim hmm sarapan ini cake si Josh nya juga suka ini cake minumnya minum jamu gila ah segar banget ini hari ini ada panas matahari teman-teman agak cerah dan udah udah kayak mau musim semi gitu ya di Inggris teman-teman ini tumbuh-tumbuhan udah mulai ini bunga-bunga udah mulai kuncup malah ada yang bermekaran bunga sakura sebentar lagi mekar udah nggak usah ke Jepang ya di Inggris tuh banyak banget bunga sakura teman-teman aku juga punya itu di belakang rumah satu bunga sakura tapi kalau musim gugur aduh pusing berserakan kemana-mana itu daun dan bunga-bunganya bagusnya cuma beberapa dua minggu aja bagus itu ya bunga sakura habis itu udah wuh kayak enak loh ini apa cake-nya bikin nagih kalau makan ini ini kegaranya kemarin diajak saudaraku Arisan di sana makan ini cake pandan makannya cuma sepotong terus sampai rumah itu kayak pengen makan lagi makanya aku nekat bikin ini teman-teman hmm banyak hmm kemarin di rumah saudara itu berapa 4-5 hari dan aku nggak nge-vlog sama sekali aku pengen fokus sama anak aja ya sama anak-anak gitu pengen fokus sama anak-anak aku nggak bikin banyak vlog disana nah yaudah itu tadi vlog aku untuk hari ini teman-teman sampai ketemu di vlog berikutnya bye bye